Nanti di Padang Mahsyar, para pengikut atau orang-orang yang selama ini senantiasa ikut-ikutan akan berkata kepada idola-idola mereka, pemimpin-pemimpin mereka, orang yang mereka ikuti mereka berkata, dulu kami di dunia senantiasa mengikuti kalian maka bisakah hari ini kalian menyelamatkan kami? tetapi ini jelas-jelas seorang artis, selebriti yang dia citranya adalah citra kufur kepada Allah banyak berbuat dosa, baik dosa yang diadegankan dalam film atau dosa dalam kehidupan sehari-hari begitu juga dengan statement-statement dia kepada agama Allah kita nge-follow dia, begitu dia nge-posting kita nge-like, kita ikut-ikutan meripost kita ikut-ikutan gaya dia, kalau dia bikin begini kita begini juga kalau dia bikin begini kita satanik ikut-ikutan, kita pakai pakaian dengan simbol-simbol dia following, kita nge-ikutin terus kepada apa yang dia lakukan nanti di akhirat, semua yang kita lakukan di dunia ini akan kita jadikan sebagai hujah kami di dunia senantiasa nge-follow kalian kami ini followers, saya followers kamu, saya selalu nge-like apapun yang kamu posting saya selalu ngikutin kamu dan seterusnya dan seterusnya saya pengen mirip dengan kamu, gaya-gayanya sekarang tolong kami dari azab Allah apa kata idola-idola itu nasib kita hari ini sama gak ada bedanya antara followers dengan yang di-follow antara idola dengan para fans gak ada bedanya mau kita mengeluh mau kita minta ampun mau kita bersabar mau kita sabat, tabah, rela kita tidak bisa lari dari azab Allah hari ini barulah saat itu mereka menyesal sudah mengikuti orang-orang ini kita menemukan kita menemukan belum aku gua aku kau Oh aku aku